Oke, selamat datang di episode terbaru dari Cubis Curhat Bisnis. Seperti biasa, gue ngumpulin orang-orang di Instagram. Jadi gue bikin posting Instagram. Terus di kolom komentarnya orang boleh curhat bisnisnya. Terus gue panggil deh untuk ngobrol sama gue. Minimalnya gue dengerin curhatnya. Kalau syukur-syukur gue bisa bantu, ya Alhamdulillah. Saat ini ada Irsan Wiras Sukma. Apa kabar? Baik, Bang. Lagi di mana itu? Ini sementara di posan, Bang. Habis kerja, Bang. Oke, kalau gitu. Coba cerita sama gue lagi gimana curhatnya waktu itu di kolom komentar Instagram gue. Nah, gini, Bang. Jadi kemarin kan saya sempat buat usaha kuliner. Saya pagi caranya Bang Panci sedikit berbeda lebih baik. Nah, jadi saya lihat kemarin untuk kuliner yang saya jual ini, kayaknya enggak ada tuh yang jual di sekitaran saya, Bang. Untuk memulainya, saya sudah memulai. Setelah itu berjalan satu sampai lima bulan. Itu berhasil, Bang. Lumayan. Tapi setelah ada beberapa oknum-oknum yang kayaknya dia agak enggak niat bagus. Jadi, dia sebar tuh cerita-cerita jelek, katanya enggak higienis, katanya enggak bagus untuk kesehatan anak-anak. Jadi, itu menyebar dan dia sebarkan juga di tempat-tempat publik, Bang. Tempat-tempat umum. Nah, itu setelah semenjak itu jualan saya menurun, menurun, menurun. Bahkan sampai sekarang usahanya enggak jalan lagi, Bang. Oke, gue tanya satu-satu ya. Jadi, usaha lu tuh adalah tape? Disini kuliner tape, ya. Tape dalam bentuk apa? Dalam bentuk tumasan dan berbagai varian rasa, Bang. Contohnya, maksudnya gue enggak kebayang soalnya. Biasanya tape tuh tape uli, tape bakar, gitu. Oh, enggak. Saya kan, misalnya di Mangkasar, di Soraya, Indrekang, itu dia tapenya ketan, Bang. Ketan hitam. Tapi ketan hitam. Terus? Kemudian diolah, dicampur tuh sama sirup, sama gula aren. Itu, Bang. Tapi ada varian-varian yang lain. Jadi kayak di Mangkok gitu? Di Mangkok di kemasan, tapi kemasan plastik, Bang. Gitu dia. Nama merknya apa? Mauna Tape, Bang. Buuna Tape? Mauna Tape. Oh, Mauna Tape. Berapaan harganya? Kemarin tuh harganya kisaran Rp10.000-Rp5.000-Rp5.000 sampai ada yang Rp20.000, Bang. Bedanya apa tuh? Rp20.000-Rp50.000? Yang pertama, kualitas rasanya beda, sama kualitas jumlah-jumlah tape di dalam beda, Bang. Kualitas rasanya beda tuh maksudnya apa? Rasanya beda atau kualitas rasanya beda? Kalau kualitas rasanya beda, kesanin Rp20.000 kurang berkualitas. Enggak, Bang. Maksudnya Tape-nya kan misalnya Rp5.000-Rp5.000 dia cuma dapat sedikit sirup, dia cuma dapat 2 tape. Kalau Rp20.000 dia, ada susunya, ada tapenya. Oh, lebih banyak topping-nya. Ah, ya. Topping-topping. Oke, kalau gitu. Nah, terus tadi lu cerita, ini dijualnya di mana, Maap? Kemarin dijualannya, paling pertama itu online, Bang. Tapi setelah ada hasil dari online, saya kemudian buka di depan rumah itu kayak gasebo atau baruga-baruga. Di mana? Di depan rumah? Di depan rumah, Bang. Oke. Waktu online, penjualannya oke? Oke, oke. Kemana waktu online? Sekitar rumah juga atau lebih jauh lagi? Sekitaran rumah. Iya, sekitaran rumah. Utamanya keluarga, Bang. Seperti yang disarankan sama Bang Panji kemarin, pelanggan yang paling pertama itu adalah keluarga. Jadi saya, pelanggan keluarga. Gue nggak pernah ngomong gitu, Presan. Di mana gue ngomong gitu? Di mana ya? Youtube yang panel persahabatan kayaknya, Bang. Yang semakin ke bawah, semakin... Dekat sama kita. Iya, tapi nggak. Maksudnya bukan ke teman. Bukan ke teman sendiri. Maksudnya itu analogi, analogi pertemanan. Kenal teman. Kenal, nggak tahu, tahu. Kenal teman, teman main, sahabat gitu kan. Sahabat. Iya, yang gitu, Bang. Tapi itu analogi. Bukan teman beneran. Kenal teman beneran. Oke. Terus udah gitu, lu buka di depan, kemudian baru ada orang-orang yang ngomong nggak enak gitu soal dagang. Nggak enak, Bang. Oke. Dia bilang makanannya nggak bergizi dan... Dan nggak, higienis Bang, nggak higienis. Nggak pakai kos tangan lah, pakai sementara bicara buat makanannya gitu, Bang. Nggak pakai apa buat makanannya? Nggak pakai kos tangan. Sarung tangan. Sarung tangan. Kekolahnya kan harus diulek-ulek gini. Jadi katanya nggak pakai sarung tangan. Emang benar? Iya, benar. Tapi kan kita pakai prosedur yang sehat, Bang. Cici tangan, pakai kos tangan. Emang kalau... Tapi lu pakai sarung tangan? Pakai sarung tangan, Bang. Yang plastik. Oh, pakai. Pakai sarung tangan. Jadi itu fitnah. Ah, gitu ceritanya. Oke. Emang dia ini siapa? Dia ini ibu-ibu lah, Bang. Ceritanya. Tetangga-tetangga. Ibu-ibu kan kalau ngumpul di suatu hajatan, pasti cerita, Bang. Ini kecurigaan saya sih, Bang. Katanya di suatu hajatan dia cerita begitu. Oke. Jadi, gue mau mencari tahu kalau soal nggak higienis, bahwa lu nggak pakai sarung tangan, lu pakai, kan? Pakai, Pakai, Bang. Pakai. Terus, apalagi tuduhannya tuh? Itu sih, Bang. Cuma higienis kayak higienis tidaknya. Oke. Terus, yang katanya nggak bergizi itu? Katanya itu untuk anak-anak jangan terlalu banyak makan. Tapi nanti mabuk. Itu ceritanya. Oh, iya. Ya, kan apapun kebanyakan juga emang nggak bagus. Iya, Bang. Nasi kebanyakan juga nggak bagus. Oke, kalau gitu. Nah, terus lu bilang itu berdampak. Oh, berdampak banget, Bang. Bahkan sampai sekarang penjualannya bahkan misalnya sudah tutup, Bang. Tapi gue sampai tutup? Iya, Bang. Karena kita sudah agak menyerah, Bang. Karena omongan itu? Iya. Oke. Tapi gue nanya, kalau selama ini lu pakai sarung tangan, jadi gini, kan lu bilang awal-awal penjualannya oke. Itu oke tuh bisa berapa banyak sehari? Kemarin tuh bisa keluar sampai 20 pieces, Bang. 15 pieces. 20-15 pieces per hari. Setelah gosip itu terus jadi berapa? Ya, 5 itu pun dari online, Bang. Dan online sekarang semenjak ada stand di depan tuh aku nggak gencar lagi di online. Itu salahnya mungkin. Itu salahnya saya. Waktu itu alasannya nggak gencar di online apa? Karena kita sudah agak bagus, lumayan di penjualan realnya kita. Bukannya kalau online jalan, real jalan jadi double. Iya, cuman kemarin saya terus pikirnya kita fokusin saja. Karena ketika kita pakai promosi online lagi, takutnya fokusnya terbagi. Apalagi yang mengelola ini cuma saya, Bang. Dari lu pertama kali buka sampai gosip itu muncul, itu berapa lama? Gosip itu muncul berapa bulan setelah lu buka? sekitaran hampir 5 bulan, 3 bulan. 5 bulan apa 3 bulan? Jauh nih. saya buka bulan 3 bulan, Bang. 3 bulan. Habis itu penjualan langsung turun, habis itu tutupnya berapa lama kemudian? Oh itu tutupnya sekitar 4 bulan setelahnya. 4 bulan setelah gosip? Iya. Karena kita lihat penjualan semakin menurun. Jadi ya udah. Oke. Yang lain lagi. Jadi lu buka di bulan pertama, di bulan ketiga ada gosip. Dari bulan ketiga sampai 4 bulan kemudian, berarti bulan ketujuh penjuarannya turun terus? Iya. Oke. waktu turun terus, lu gak kepikiran untuk langsung switch balik ke online? Pernah, Bang. Cuman gak terlalu efektif lagi, Bang. kita sudah agak nyerah gitu. Gak efektifnya karena lu nyerah atau gak efektifnya karena gak ada yang beli? Iya. Karena kita promosi online antusias yang pembeli sudah agak kurang lagi, Bang. tapi orang yang beli online gak tahu gosipnya, yang tahu gosipnya kan sekitaran, sekitar rumah. Itu masalahnya, Bang. Karena orang yang beli online itu juga orang sekitaran sekitaran rumahnya kita, Bang. Kalau online kan maksudnya bisa lebih jauh lagi gitu. Iya. Cuman untuk lebih jauhnya lagi itu gak seberapa. Dia gak sebanyak orang sekitar kita. Iya kan gini ya. Gue coba ambil contoh deh Irsan. Pertama gini, yang lagi ingin gue cari tahu adalah apakah benar turunnya karena gosip atau adalah ada hal lain tapi yang lu salahin yang gosip. Bisa aja kan? Bisa aja. Jadi apakah benar salah gosip atau sebenarnya ada hal lain kayak misalnya kualitas produk yang gak konsisten. Kan ada yang lu belum ceritain ke gue. apakah kualitas produk yang konsisten, apakah tidak ada inovasi, apakah ternyata harganya ketinggian, apakah ternyata trennya udah lewat. Kayak S. Kepal Milo selama mungkin 6 bulan lu ingat S. Kepal Milo kan? Ingat Bang. S. Kepal Milo selama 6 bulan itu laku banget di dekat rumah gue ada supermarket dekat rumah gue. Laku banget. Habis itu sekarang hilang begitu aja. Gak ada yang gosipin dia. Cuma karena ternyata orang sadar udah bosan aja. Ternyata segitunya. Cuma segitu aja. Jadi gue lagi bener-bener pengen cari tahu sebenarnya karena apa. Pertama-tama gini, karena gini, kalau misalkan ada yang beli sebelumnya dari 15 atau 20 pieces per hari. kalau emang mereka beli dan mereka suka walaupun ada gosip kan mereka tetap beli kan mereka suka. Apalagi mereka ngeliat bikin pakai sarung tangan. Soalnya gini, ini yang pengen gue jelasin ya. Orang bisa ngomong apapun tentang kita tapi kalau yang omongan orang itu salah dia tidak akan mengubah kebenaran. misalkan orang bilang panji ini adalah misalnya apa ya panji ini gimana cara gue ambil contoh yang rada aman soalnya gue takut orang tersinggung. Misalnya panji ini banci gitu misalnya si panji ini banci gitu. Kalau gue emang enggak banci dituduh banci kan tidak otomatis mengubah gue jadi banci langsung apa kabar enggak mungkin dong. Orang mau ngomong apapun tentang kita kalau itu tidak benar itu tidak mungkin mengubah diri kita. Jadi kita sebenarnya harusnya enggak usah khawatir. Karena orang mau ngomong apa juga mau 1 juta 1 miliar orang di planet bumi bilang gue banci kalau gue enggak banci ya gue enggak akan banci selamanya. Nah berkaitan dengan kasus orang mau bilang lu enggak higienis enggak pakai sarung tangan kalau kenyataannya lu pakai sarung tangan kebenaran itu enggak bisa diubah. Dan kalau orang yang beli selama ini tahu lu pakai sarung tangan maka harusnya dia enggak kemakan sama gosip tersebut dan dia akan ngomong sama orang dan harusnya dia balik lagi. Nah pertanyaannya adalah kenapa orang pada enggak balik lagi? Menurut lu ya menurut lu itu ketika lu bilang dijual di sekitar itu sekitar mana? Perumahan? Ya perumahan kelurahan Oke. Lu enggak ngerasa bahwa supermarket lu udah habis ke garam? Enggak bang. Enggak keluarga ini sampai situ bang. Karena apa? Karena kemarin karena sempat ada di penjualan yang terbaik jadi standar racunnya itu enggak mungkin turun tapi ternyata turun itu yang buat saya down. Kenapa enggak mungkin turun? Karena saya rasa ini mungkin ini dasarnya saya bisa lebih lagi daripada ini setelah ternyata dapat masalah-masalah yang kayak begitu saya enggak sempat antisipasi bang. Oke gini Irsan gue potong dulu bentar ya gue ambil analogi yang coba lebih sederhana kan tadi gue nanya mungkin enggak sih sebenarnya penjualan lu turun karena market lu udah kegarap lu bilang tidak mungkin kenapa gue bilang tadi lu bilang enggak mungkin ini kerekam lu nih mungkin 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 atau enggak mungkin 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 udah kegarap semua iya kan tapi pertanyaannya adalah kalau kemungkinan itu ada kenapa lu enggak keluar gitu apa tuh jawabannya kenapa karena kenapa kenapa lu enggak keluar dari lingkungan lu kalau lingkungan lu udah kegarap misalkan gini dalam perumahan sekitar lu ada 100 rumah kalau udah hari pertama kejual 20 hari ketiga jual 30 hari ketiga jual 30 berarti kan total udah 80 dan kalau 80 ini bukan orangnya yang sama berarti kan udah 80 rumah dari 100 minggu berikutnya 10 minggu berikutnya 10 udah 100 tuh semuanya udah kegarap habis itu pada enggak return mungkin kalau return mungkin akan itu tapi kalau enggak return kan lu keluar kan dan ketika keluar keuntungannya adalah lu punya pasar jauh lebih luas dan keuntungan lainnya adalah lu punya pasar yang enggak kena gosik kan gitu pertanyaan gue adalah kenapa lu enggak keluar ini online tuh ojol maksudnya jualnya lewat mana lewat GoFood online enggak bang saya sendiri yang nantarin gimana tuh jualnya lewat Instagram iya Instagram Facebook tapi saya enggak pakai sama-sama ojol GoFood karena di daerah saya belum ada jadi lu jual pakai Instagram iya Facebook Instagram Facebook dan Instagram oke Facebook nah kalau jualan Facebook sistemnya kayak gimana kalau boleh tahu lu per hari terima order enggak bang cuma saya share cuma saya share ketika ada yang chat baru diantar oh lu share di Facebook market ya bukan bang Facebook cerita bukan juga di beranda Facebook lu sendiri oke lu share terus ada yang beli ada yang mesen ketika ada yang mau beli jangan chat habis itu lu berangkat berangkat sehari bisa nantar lu bilang 15 sampai 20 pada masa-masa bagus oke itu nutup tuh semua tuh jual 20 sama ongkos itu ketutup semuanya enggak sih saya cuma priongkir ceritanya ya enggak tapi kan sebenarnya kan lu ada ongkosnya sebenarnya kan lu sendiri ngeluarin ongkos cuman lu tidak bebankan itu pada pembeli pertanyaan gue lu jual 15 sampai 20 itu itu nutup semua biaya produksinya nutup iya nutup bang tapi enggak untuk biaya transportasinya iya ngerti tapi sebaiknya biaya transportasi kan masuk karena lu gak sadar tapi kan lu ngeluarin duit buat bensin iya tapi ketika saya untuk nambah lagi harganya bang takutnya nanti customer-nya lari bang betul betul gue gak minta lu untuk naruh harga ongkir ke dalam produk yang gue tanya adalah lu itu gak biaya bensin ke dalam biaya produksinya gue gak ngomongin soal harga jual gue ngomongin soal biaya kan ada biaya ada harga jual ada nilai kalau biaya itu kan bahan mentahnya termasuk bensinnya karena kalau lu gak hitung tiba-tiba ntar dia ngegerus ntar lu bingung kenapa kok gue gak ada duitnya karena lu gak masukin itu ke dalam elemen biaya pertanyaan gue itu emang lu gak masukin ke dalam elemen biaya sehari bisa habis berapa liter menurut lu 1 liter berarti seminggu habis berapa ribu untuk kongkos untuk kongkos seminggu itu bisa habis sampai 20 ribu atau tidak itu bensin 20-30 ribu seminggu anggaplah 20 sebulan 80 ribu lumayan tuh 80 ribu sebulan itu kalau 20 kalau 30 120 ribu sebulan itu bisa aja biaya yang gak lu hitung tapi ada terus dia ngegerus aja sehingga lu itu tidak punya cukup profit untuk kemudian jadi lebih gede entah itu lebih gede dengan misalnya bayar orang untuk ngirim ketimbang lu yang ngirim atau bikin unit produksi yang lebih banyak supaya jualannya lebih banyak sehari jadi lu tuh bikin kalau ada yang mesen enggak saya ready stock langsung saya buat sampai 40-50 seharinya tapi paling banyak yang kejual 20-30 kata lu sisanya kemana di kulkas bang disini untuk besoknya besoknya lu gak bikin 40-50 besoknya lagi lu gak bikin 40-50 karena dia masih ada oke pertanyaan gua kalau emang lu bilang paling banyak 20-30 kenapa sehari lu bikin 40-50 biasanya untuk persiapan karena kan pada proses pembuatan tahap ini bang dia butuh 3 hari untuk matang bang jadi gak bisa hari ini dibuat besok jadi jadi emang sengaja didiemin iya oke kalau gitu nah ini balik ke pertanyaan gue kira-kira kalau misalnya lu jualannya keluar keluar daerah sekitar lu daerah tempat tinggal lu akan ngebantu gak belum saya coba bang tapi kayaknya ngebantu soalnya gini bisnis itu Irsan ini pengalaman gue nih San bisnis itu berhenti bukan karena dia rugi San bisnis itu berhenti karena orangnya menyerah semuanya seperti itu sampai sekarang beberapa startup masih rugi kayak misalnya gak tau kalau Gojek ya tapi kalau gak salah Traveloka masih berdarah mungkin Gojek masih berdarah Bukalapak masih berdarah masih rugi tapi mereka gak tutup ruginya itu dibutuhkan untuk mereka supaya mereka bisa memperluas market gitu artinya bisnis itu tutup bukan karena rugi bisnis itu tutup karena menyerah nah jadi pertanyaan gue adalah kenapa lu menyerah apakah lu gak sekuat itu gak secinta itu sama ini makanan apakah lu cuman bikin ini karena lu ngeliat potensinya ataukah lu tersibuki sama hal yang lain jadi mungkin pertanyaan pertama kenapa menyerah karena kalau lu pantang menyerah lu akan langsung kepikiran apa yang barusan gue bilang tanpa harus ngobrol cubi sama gue karena lu pantang menyerah lu bilang yaudah lah misalkan misalnya kepala lu percaya bahwa sekitar lu kemakan bosik yaudah kalau gitu gue jualnya keluar itu kan semangat pantang menyerahnya jadi gue curiga lu tuh terlalu menyalahkan pihak eksternal terhadap kegagalan kegagalan bisnis lu karena A itu gak bisa dikontrol sama lu mulut orang tuh gak bisa dikontrol sama lu terus B sampai kapanpun lu di bisnis akan selalu ada orang yang kayak gitu baik sengaja ataupun tidak pasti ada aja dan C menurut gue kalau emang lu suka dengan bisnis yang lu jalanin lu akan merasa ini adalah bagian dari tantangannya aja bukan sesuatu yang harusnya bikin lu menyerah gue kalau misalkan mau nyaranin sih gue nyaranin lu lanjut lagi aja karena ada banyak banget yang belum kegarap kayak di Instagram tuh lu Instagram lu pribadi di Instagram lu lu ngasih lihat proses pembuatannya gak? enggak bang saya cuma ngasih lihat hasil-hasilnya ketika lu digosipin gak pakai sarung tangan lu gak kepikiran untuk menunjukin bahwa lu produksinya pakai sarung tangan? pernah sih tapi gak seyakin itu karena? karena saya rasa meskipun saya buat videonya pasti orang-orang cuma bilang ah itu cuma itu cuma pengbenaran kenapa pas keluar gosip ini kenapa dia baru buat video? oke Irsan pegang omongan gue baik-baik nih pegang omongan gue baik-baik lu terlalu mikirin omongan orang itu membuat lu jadi gak berani untuk bergerak itu menghalangi lu dari melakukan yang benar maksud gue kalau lu gak salah ya lu tunjukin aja kalau misalnya lu bilang ya sekarang baru kayak gitu lu bilang aja ya karena sekarang baru digosipin kalau gak digosipin juga gue gak perlu ngasih lihat kan gak salah emang gue bikinnya pakai sarung tangan kok gitu habis itu lu bisa panggil lagi orang-orang sebelumnya yang pernah beli habis itu lu bilang minta dong testimoninya bener gak waktu itu gue gak pakai sarung tangan bikinnya gitu yang kayak gitu kan sebenarnya tidak susah gitu itu sebenarnya adalah sesuatu yang akan kepikiran sendiri kalau emang lu semangat ngelakuin apa yang lu lakukan gitu ya bang ya San jadi di Instagram gue pertanyaan adalah gimana caranya mengatasi bisnis ketika lu dicurangin gitu kan ya jawabannya adalah dengan menunjukkan yang sebenarnya kalau orang mau fitnal lu tunjukin yang sesungguhnya udah selesai kalaupun lu gak mau tunjukin yang sesungguhnya yaudah dagang apa adanya sekitar gak bisa yaudah dagang keluar walaupun gue ngerasa lu cubi sama gue sih agak agak sia-sia karena udah tutup bisnisnya semangat terus ya semangat semoga ada manfaatnya semoga ngebantu ya siap sampai ketemu di Makassar bang ya 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 kecetan